Baik kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Bagaimana biasanya sebelum kita memulai pelajaran bisa dipandu siapa yang bisa memandu bintang atau rapi boleh silahkan Terima kasih Oke makasih bintang sudah kita sudah melakukan yael-yael dan basis just for me Gimana kurang lebih sudah ada gerakan tubuh Ayo kita coba untuk memulai hari ini Sebelumnya pernah kalian lihat seperti ini deh di rumah kalian Apa ini tangan saya Nah gambar siapa ini Pak Indra Oke ya kenal ya ada bentuk seperti ini Saya yakin di rumah kalian pun adalah undang-undang seperti ini ya Karena materi kita akan mengarah ke sana Oke sebelum kita mulai kira-kira dari undangan yang saya pegang ini Fungsinya apa sih To invite someone To invite someone Untuk mengajak Untuk mengajak Ada lagi Memberikan informasi pak Memberikan informasi Oke Secara detail tentang apa kegiatan yang diselenggarakan dan siapa saja yang terdapat di dalamnya Baik Saya pindah dulu kali ini Oke We have invitation Consist of two We have invitation letter and invitation card Mungkin saya berseran dulu ya Oke Tujuannya adalah Sosial fungsinya adalah To invite people in formal social event Oke Saya akan bagi dalam kategori Dua Dalam surat Surat undangan Ada dua macam disini Surat undangan resmi Sesuai yang namanya Undangan resmi diberikan ketika seseorang atau keluarga Ingin mengadakan suatu acara Undangan pribadi biasanya disampaikan kepada satu orang Kemudian yang kedua Surat undangan resmi Yang dalam bentuk perusahaan Biasanya Suatu instasi Ya Undangan tersebut Bisa berarti dari perusahaan Untuk karyawannya Seperti contoh Ada undangan resmi Yaskorbi ke saya Apapun kalian Sebagai siswa Itu menghadiri Kegiatan ulang tahun Yaskorbi Kesekian Tentunya diberikan surat undangan Dan ini resmi Oke Atau undangan menghadiri Kemerdekaan Indonesia Kemarin Kita dapat undangan kan Secara virtual Melalui Youtube Nontonnya Dan hormat di tempat Ya semua melakukan Termasuk yang di jalan-jalan Ada resmi kemarin Di TV Saya lihat Lanjut Nah ini contoh Contoh dari surat undangan Invitational Bisa dibacakan barangkali Coba saya minta tolong Nevan Bajakan 23 Mei 2018 Amy White Ruedi Avenue 17 John Is John Smithen Oak Street 20 Arizona Subject Invitation for a Seminar On Customer Relationship Management The text was Dear Mr. Smithen With this letter We Herbie Want to inform you That the Institute For Management Is organizing A seminar On Customer Relationship Management On 26th Of October 2018 The seminar Will gather Eminent speakers And scholars Engage In the Management Of Customer Relations We are using This opportunity To invite you To participate To this event It would be Our great honor If you can come To this seminar In a case Your agenda Does not allow you To attend this seminar We would appreciate If you can appoint You're one Of your distinguished Colleagues To represent Your institution In the seminar Stop Perhaps Rafi can continue Rafi Maaf Saya lagi Gak pake kacamata Itu betul Oke Bintang Bintang Teruskan Bintang The intent Provide A platform For exchange Of the best Practice In the Implementation Of CRM System We believe If will Provide Enching Experience For all Participants In the Enclosure You can find Draft Agenda Of the Seminar And registration Form Place Complete full Details On the Attached RSV RSV RSVP And return The 3rd Of July Unfortunately We are not Positioned To accept Replies Reserved Reserved After This Date We agree With You Participant In the Seminar Thanks and Regrets Emy White Oke Bisa Dibantu Saya Berangkali Mike Kata-kata Sulib Di sini Saya belum tahu Artinya nih Kata-kata Di paragraf 2 Tentang Kalimat Distinguished Colleagues Apa Distinguished Kemudian Recipient Siapa Recipient John John Smith John Smith Sebagai Artinya Penerimanya Ya Lanjut Subjeknya Apa Recipient For a Seminar On Assembly Relationship Management Oke Kemudian Greeting Atau Salutation Dear Mr. Smith Oke Selanjutnya Introduction Apa Introduction Di sini Pengumumannya Pendahuluan 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 Belum masuk Intinya Apa Intinya Untuk Mengundang Ya Ini Pendahuluannya Ada Ada Cara Apa Disitu Maka Dijelaskan Inform That Is Organism As Seminar On Relationship Management Di Tanggal Oke Barulah Kita Masuk Mengundangnya It Would Be Our Great Honor If You Can Come To Seminar Jadi Paragraf Satu Pendahuluan Introduction Dua Tiga Empat Merupakan Kontennya Atau Bodinya Isi Penuh Dari Undangan Tersebut Ini Prakatannya Ini Langsung Keundangannya Langsung Mengajak Dimana Kapan Dan Penutupnya Apposition For the Grace Ini Closer Ilang Lagi Sebentar Ilang Draft Agenda Terakhir Salam Penutup Dari Siapa Si Pengirim Nama Pengirim Ada Di Atas Dan Di Bawah Sedangkan Yang Dikirim Namanya Di Sini Yang Undang Jadi Emi Mengundang John Untuk Menghadiri Apa Disini Minar 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 Oke Bisa Perhatikan Dari Struktur Kalimat Disini Menggunakan Tenses Apa Sebenarnya Simple Present Sengka Past Simple Present Present Mostly We have Simple Present In In Inventation Later Simple Sederhana Okay Very Good You have Five More Minutes Then You have Present About Dialog Okay Okay I will Search For Good Job The Last One Room C Room A Okay What About This Group Mike And Ruben Have You Finished We Are Still Discussing Dialog Okay We are Not Going To Present It Here Right No In The Main Room After You Do Some Task Yeah All Group Have To Present About Dialog It Does Have To Be Formal It Depends You Want To Be Formal Informal So Me Ruben Are Friends Here So I Guess Informal If That Okay Yeah It's Okay Okay Thank You Okay You Have Five Minutes I Will Call You Later In Broadcast Chat True Okay 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 Marry A Princess Make A Queen Should Be A Ever See Can't wait To smile When she walks Down On the Arm Of Her Father Akhirnya Set Perversi Kayak Dia Dia Nata 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 She's been here Maybe you inspire you Mike Perhaps someday Perhaps If you want to get married Ya itu juga satu usulan dari saya Kalian bisa berkreasi, mencoba-coba Buat kartunya dulu Atau suratnya dulu Mencoba-coba dulu buat Mencoba-coba apa? Buat surat undangan Oh, buat suratnya Mencoba-coba nikahnya, enggak Mencoba-cobanya Ada waktunya nanti Oke, untuk hari ini Apa yang bisa kalian ambil dari materi ini? Silahkan buat kesimpulannya Kalau saya jadi lebih paham lagi dengan invitation letter Oke, invitation letter ya Bukan di cardnya Di invitation letternya Iya Saya tahu perbedaannya Bukan di cardnya dan invitation letter Oke, bagus One more conclusion from you Jadi ngerti, jadi ngerti pak Cara meng-invite orang Di invitation Ataupun di Add invitation card Ataupun invitation letter itu pak Oke Thank you very much Paling tidak Salah satu ciri kebahasan ini Yang disebut itu Menggunakan grammar Simple presentation ya Dan bahasanya formal Kalau dalam bentuk surat Dan dalam bentuk kartu Bahasanya simple Biasa-biasa aja Formal seperti surat undangan Resmi Oke Terima kasih semuanya Untuk hari ini Setelah ini kalian akan menemui Pelajaran matematik Siap-siap aja Darahkan badan dulu Ya Cukup sekian Terima kasih semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan hilang sore Terima kasih pak Silahkan kalian guna lift Terima kasih pak Iya sama-sama Iya silahkan Iya bapak ibu Sampai jumpaоля